Kedatangan ratusan warga ini untuk memberikan dukungan kepada Bupati Rusman Ali. Mereka menyainkan pernyataan Bupati Petahana ini yang hendak mundur dari Bursa Pemilu Kada 2018 mendatang. Simpatisan meminta Rusman Ali mempertimbangkan rencana yang disampaikan sebelumnya. Selamat beliau memimpin, tiga tahun terakhir kita WPB. Kemudian tanpa harus mengabrakan potensi yang lain, saya melihat bahwa kerja nyata dari Bupati Rusman Ali ini layak untuk didukung oleh sekenal masyarakat kuburaya. Mendengar pernyataan beliau pada hari ini, kami selaku masyarakat kuburaya sangat-sangat terpukul sekali. Dalam hal itu kami mintakan, karena 99% Bupati Rusman Ali ini tidak maju lagi di Pilkada 2018 di kuburaya. Kemudian hanya 1% lah harapan kami. Mudah-mudahan 1% ini bisa merubah pola pikir, merubah keputusan daripada Bupati Rusman Ali untuk bisa maju lagi di Pilkada 2018 nanti. Menanggap ini, Rusman Ali meminta maaf kepada seluruh warga yang hadir. Ia memastikan sudah 99% mundur dari pencalonan Bupati. Bahkan langkah ini telah dibicarakan bersama keluarga dan sejumlah partai pendukung. Saya mau nyampekan ini pada sebuah warga penduduk yang orang tahu bahwa saya sudah cukup cantik dulu ini tidak mencoba pembangunan berbahaya. Saya yakin, saya kira-kira banyak orang dikuburaya yang tidak mampu. Warga berharap usai mendengarkan permintaan ini, Rusman Ali dapat berubah pikiran dan tetap memantapkan langkah untuk maju sebagai Bupati di periode kedua. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak